Halo semuanya, ketemu lagi di channel Reptil Jakarta Di video kali ini, gue mau ajakin kalian lihat-lihat di farm gimana cara kita ngerawat gecko Terus ya mungkin dari video ini bisa menjadi referensi kalian buat ngerawat gecko sehari-hari itu kayak gimana sih Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel Reptil Jakarta Biar jadi channel edukasi gecko dan reptil terbaik di Indonesia Oke? Halo Sobat Repjak Hari ini gue mau ngeliatin ke kalian kalau Repjak buka stand di Emporium Fluid Nih kayak gini bentuk stand-nya Nah disitu ada Fatul Nah ini ada apa aja gue mau liatin sekilas doang Kalau kalian pengen milih-milih langsung, liat nih liat ada banyak diskon-diskon Harganya gila-gilaan, diskonnya gede-gedean banget nih Terus selain itu juga ada display kayak gini sama ada aksesoris dan RPG Nah ini kita baru hari-hari awal nih jadi belum terlalu lengkap stoknya Tapi nanti lama-lama bakal banyak stok RPG, suplemen, dan lain-lain Nah ini kondisi stand kita di Emporium Fluid Kalau kalian liat dari lobby sini, ini lobby utamanya Emporium Langsung aja ke sini Di sebelah kanan dari lobby Jadi gampang banget buat ditemuin Ini stand-nya Reptil Jakarta Nah jadi kapan lagi kita ada promo-promo kayak gini Langsung aja mampir Ini cuma sampai tanggal 17 April 2022 Jadi kalau kalian liat video ini mungkin gue upload beberapa hari lagi dari tag video ini Langsung aja mampir ke stand-nya Reptil Jakarta Di Emporium Fluid Nah jadi ini gue lagi di farm dan ini kalau kalian liat tuh banyak rak semuanya ada isinya Jadi disini itu setiap hari kita bersihin kandangnya Nah ini setting kandang di Reptil Jakarta simple aja guys Jadi satu kotak ini, ini kotak merknya Donatsu Buat donat isi 12 Nah ini pake yang pendek aja Kenapa? Karena Donatsu ini ada 2 sih sebenernya Ada yang tinggi juga Kalau yang tinggi itu isinya 24 donat Nah kenapa pake yang pendek? Karena Gekko itu lebih butuh tempat yang luas dibanding yang tinggi gitu Jadi yang tinggi itu gak terlalu dibutuhin Makanya kita pake yang pendek Dan alasan juga simple kan Kita tinggal masukin buka, tutup gitu Ini simple banget nih pake kayak gini nih Nah terus ini setting kandangnya cuma gini aja Kasih dolomit diratain semua alesnya Nah sampai keliatan tuh ada beberapa spot yang keliatan dasar kandangnya Terus misalnya kalau ada kotoran nih kayak gini nih Nah ini kelebihan dari dolomit tuh kalau misalnya ada kotoran kan langsung kering Jadi tinggal disendokin doang Disendok, dibuang Terus ganti di tempat yang baru, yang kotornya doang gitu Nah itu gampang banget jadi ngerawat Gekonya Nah terus tempat minumnya kita cuma pake kayak gini nih Ini tutup galon Tutup aqua galon kalian bisa cari di marketplace yang hijau, yang orange Banyak lah kayak gitu Ya terus setiap hari ini kan kotor ya Entah kotor kena dolomit, keinjek sama Gekonya Terus kadang suka ada pupnya juga disini Itu setiap hari harus diganti nih Diambil, dicuci bersih gitu Ini videonya masih pagi-pagi Jadi belum diganti, belum dicuci semua nih Biasanya sih tiap hari kita ambil semua sih Nah terus, ngasih makannya itu kalau di Red Jack 2 hari sekali 2 hari sekali itu kita kasih 3 sampai 4 ekor Gekko Eh 4 ekor 3 sampai 4 ekor Jangkrik Nah tinggal dicemplungin aja ngasih makannya itu Tinggal dibuka, cemplungin gitu 3 ekor, 4 ekor Tergantung Gekonya Dan tergantung ukuran Gekonya Nah perlu diperhatiin juga Jangkrik itu nggak boleh Lebih gede dari setengah kepala Gekko ini Jadi kalau misalnya kepala Gekko segede gini Ya Jangkriknya agak lebih kecil lagi Biar nggak keselak Gekonya kalau makan Kalau air minumnya sih biasa aja pakai air aqua biasa Air matang ya, jangan air keran Karena bisa ada bakteri atau apa kan kita nggak tahu Jadi lebih baik pakai air mineral biasa aja Nah terus ini kalau yang lebih kecil Biasanya kita pakai yang kayak gini nih Kotaknya Disini Nah ini kalau kalian lihat tuh Kalau umur Gekko belum sampai 2 bulan, 3 bulan Itu masih di kotak kayak gini nih Ini kotak donat isi 6 Nah setiap 2 hari sekali kita kasih Jangkrik Kalau kalian lihat nih ukuran Jangkriknya kecil banget Ya ukuran setengah kepalanya si Gekko ini Terus ini ada ulut Hongkong Ulut Hongkong tuh disediain doang Dibanyakin aja Tapi setiap 2 hari sekali ditambahin aja Gatloadnya kalau belum habis Nah kalau udah habis Dicuci semua tempatnya Terus baru diganti yang baru Nah kalau di tempat yang kecil Ini pakai tutup aqua botol biasa doang tuh Itu juga ada banyak yang jual Jadi nggak perlu mungutin yang bekas orang ya Nah Terus di bawahnya dolomitnya juga tipis-tipis aja Sampai kelihatan dasarnya juga nggak masalah Tujuannya apa? Tujuannya kalau ada pup Dia bisa langsung kering Terus langsung disendokin Terus ada satu nih Yang kalian perhatiin nih Itu ada pupnya Gekko Kan suka ada ya di video gue Suka ngebahas kalau pupnya warna hijau Biasanya Gekko-nya sakit Tapi kalau misalnya Gekko-nya masih kecil Bisa aja tiba-tiba pupnya tuh warnanya kayak gini nih Agak hijau-hijau gini Cuma ini bukan sakit Ini karena dia itu belum bisa mencerna makanan dengan sempurna Jadi kalau misalnya dia dikasih Gatload Kan setiap kasih jangkrik tuh ada Gatloadnya Nah pas dia makan Gatload Nggak tercerna dengan sempurna Akhirnya pupnya itu masih berwarna Gatload Jadi pupnya tuh warnanya Masih agak keijauan atau kuning kayak gini doang nih Itu nggak masalah Nanti seiring berjalannya waktu Gekko yang tambah gede Ntar pupnya lama-lama jadi solid dan jadi keras lah Ya ibaratnya kayak pup anak bayi lah Masih belum bagus kan teksturnya Nah setelah udah agak gede nih Kayak gini Nah biasanya nih ukuran udah mulai segini-segini nih Udah mulai agak penuh lah Itu kita pindahin ke kotak yang lebih gede Udah deh sampai dia kawin Sampai dia bertelur Ntar pas bertelur baru pindahin ke kotak yang beda lagi Nah jadi gitu aja guys video kita kali ini Tentang ya ngeliat-ngeliat singkat Cara rejak ngerawat Gekko gimana sehari-hari di farm Terus kita juga ngeliatin tadi kotak-kotak apa yang dipakai Gimana sistem pindah kandangnya Terus ukuran-ukuran jangkrik dan lain-lain Gue harap video ini bisa jadi referensi kalian Buat ngerawat Gekko lebih baik lagi Jangan lupa like video ini kalau kalian suka Juga bagikan ke temen-temennya Biar makin banyak yang lebih paham lagi Tentang cara merawat Gekko Dan juga subscribe channel Reptil Jakarta Biar jadi channel edukasi Gekko Dan reptil terbaik di Indonesia Sampai ketemu di video-video kita yang berikutnya Bye 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 Terima kasih.